Jika diperhatikan teman-teman lihat sendiri, pohonnya masih kecil ya. Nah, teman-teman lihat, disini dia sudah menimbulkan bunga ya, padahal baru dipupuk satu kali. Dan sudah menampakkan hasilnya ya, ini teman-teman lihat juga bunga. Dan ini juga calon bunga ya, nanti di belakang saya akan perlihatkan video pada saat saya melakukan pengupukan satu minggu sebelumnya ya. Dan ini bukan secara kebetulan, karena disamping kita akan perlihatkan juga satu tanaman lagi yang juga sudah menampakkan hasilnya setelah digunakan pupuk ini ya. Dan ini adalah tanaman sawo, kebetulan tabu lampor sawo, teman-teman perhatikan. Dan sebelumnya tanaman ini tidak berbunga, dan setelah seminggu dilakukan pengupukan menggunakan pupuk yang kita buat sendiri, ini sudah mengeluarkan bunga ya. Dan banyak sekali, jadi ini bukan kebetulan ya teman-teman, memang pupuknya benar-benar luar biasa ya. Jadi nanti kita akan perlihatkan proses pembuatannya, sekaligus proses pengupukan pada saat kemarin, satu minggu yang lalu ya. Jadi walaupun sebenarnya, cara membuat pupuk ini sudah saya upload sebelumnya, tapi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa inilah hasil dari pupuk yang kita buat kemarin ya. Jadi saya kira ini sangat layak untuk direkomendasikan kepada teman-teman para petani lainnya ya. Pupuk organik cair ini dibuat tanpa fermentasi, dan kemudian cuma menggunakan tiga bahan saja ya teman-teman, modalnya hanya seribu rupiah. Ya, dan bisa menyuburkan berbagai jenis tanaman ya. Bisa digunakan untuk tanaman hias, kemudian tanaman buah dalam pot, tanaman padi, dan berbagai jenis tanaman lainnya ya. Pupuk organik ini mengandung hara makro maupun mikro, yaitu berupa NPK, kemudian magnesium, kalsium, kemudian banyak lagi unsur hara mikro lainnya ya. Selain itu, pupuk organik cair ini juga dilengkapi dengan mikroorganisme yang berasal dari bahan yang kita tambahkan ya. Jadi pupuk organik cair ini bisa menggantikan pupuk kimia pabrikan ya. Bahkan kalau saya pikir ini sangat cepat sekali reaksinya ya teman-teman, luar biasa. Untuk cara membuatnya, rebus 1-2 kg kulit pisang, boleh kulit pisang apapun, tetapi yang paling bagus adalah pisang kepok ya. Lalu kemudian, kita masukkan lagi bahan berikutnya, yaitu limbah dari bekas ikan ya, kotoran ikan. Kemudian kita rebus selama minimal 1 jam sampai nanti airnya sudah berubah menjadi warna kecoklat-coklatan ya. Nah, setelah matang, kemudian bisa kita padamkan apinya, lalu kemudian kita dinginkan ya. Setelah dingin dan dilakukan penyaringan, maka tambahkan 1 bungkus kecap ya. Karena kecap ini, selain mengandung nutrisi, kecap juga mengandung mikroorganisme yang sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan maupun kesuburan tanaman kita ya. Jadi ini sangat baik sekali ya. Ini adalah video pada saat saya melakukan pengaplikasian pupuk ini sekitar seminggu yang lalu ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, belum ada bunga pada tanaman kelengkeng ini. Begitu juga pada tanaman sawo ini ya teman-teman. Sekiranya itu, mudah-mudahan berempat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.